Halo teman-teman, kali ini saya akan membahas drama Korea yang berjudul Stealer the Treasure Keeper Drama ini menceritakan tentang aset budaya yang dicuri oleh suatu oknum Nah, dalam drama ini terdapat komplotan pencuri misterius yang bernama Skang Aksi pencurian itu tentu saja tidak akan mudah karena ada tim pemulihan aset budaya walaupun tidak resmi, yakni Karma Karma berusaha menangkap oknum-oknum yang terlibat dengan Skang yang aksinya tidak tersentuh hukum Drama ini dibintangi oleh beberapa aktor, salah satunya adalah Joe Won yang berperan sebagai Huang Dei Myung Dia ini adalah seorang pegawai negeri bagian investigasi khusus administrasi warisan budaya yang selalu tidur dan mewanti-wanti waktu cuti tahunannya Dia dituduh sebagai salah seorang yang terlibat dengan Skang karena suatu alasan Akan tetapi, Dei Myung ini menghadapi perubahan menjadi anggota Karma untuk menangkap Skang Tidak hanya itu saja, beberapa tokoh lain pun juga akan terlibat dalam misi ini Tokoh lain ada Li Jo Wo yang berperan sebagai Choi Min Ho Dia bergerak sebagai polisi dan diberikan tugas oleh atasannya untuk pergi ke tim warisan budaya yang dikelola badan kepolisian metropolitan Seoul Tempat petugas kepolisian yang bermasalah Nah, di sisi lain, pendiri tim Karma ini memulai program rahasia untuk mengembalikan aset budaya setelah menyadari Berapa pentingnya hal tersebut Pendiri Karma dalam drama ini adalah Jang Tae In Yang diperankan oleh Jo Han Chul Seorang polisi yang memiliki wibawa karena kerjanya yang sangat kompeten Dengan berdirinya tim Karma ini oleh Jang Tae In atau Jo Han Chul ini Terdapat pula sosok mantan detektif bagian kejahatan yang merasa memiliki tanggung jawab besar terhadap komunitas Karma yang tidak resmi ini Dia adalah Shin Chan Hun yang diperankan oleh Kim Jai Won yang juga memiliki sikap pemarah Nah, Shin Chan Hun ini dia itu sebagai makni disini Jadi, dia adalah si bungsu yang suka geresak-gerusuk dan dia selalu mengandalkan tubuh atletisnya Dan merasa bahwa dia itu kuat dengan memiliki postur tubuh yang seperti itu gitu Namun disini dia itu masih kekanak-kanakan banget gitu teman-teman Dia itu masih gegaba dan suka terburu-buru dalam mengambil keputusan Nah, dalam scene ini mereka ini kan sedang menjalankan sebuah misi Di sini si Chang Hun ini ditugaskan untuk menjaga di luar arena Jadi yang masuk ke dalam itu adalah ketua timnya dan si Chang Hun ini menjaga di luar Dan dia awalnya itu berkelahi dengan beberapa kelompok gitu Namun dia berhasil mengalahkan mereka Setelah dia berhasil mengalahkan suatu kelompok tadi Muncul lagi kelompok lainnya Nah, di kelompok ini nih sepertinya ada orang yang sangat kuat Sehingga membuat si Chang Hun ini tumbang gitu teman-teman Dia tidak sengaja tergores oleh pisau Awalnya si Chang Hun ini sangat pede Kalau misalnya baju yang dia pakai itu setembus peluru gitu Nah, ternyata dia itu memakai model lama Makanya ketika dia ditusuk dan dia digores oleh pisau Dia itu sempat terluka Nah, si operatornya di sini mengetahui Kalau misalnya si Chang Hun ini sedang berada dalam keadaan yang tidak baik-baik saja Dia itu ingin mendatangi si Chang Hun Karena si Chang Hun ini adalah makna yang memang harus benar-benar dijaga Dia itu berniat untuk membantu si Chang Hun Namun ketika hendak keluar dari mobilnya ini Di luar sudah banyak banget Sekelompok orang yang menghadang dia gitu Nah, akhirnya dia juga ikut tumbang gitu teman-teman Si Chang Hun masih berusaha dengan sangat keras Untuk melawan si kepala pemberontak ini tadi Namun cuma si Chang Hun sudah terluka cukparah Nah, di hari lain si Chang Hun ini juga sedang menjalankan suatu misi Nah, tiba-tiba di perjalanan Dia itu dihadang oleh anggota sekung itu tadi teman-teman Nah, si kakak-kakaknya, si senior-seniornya ini mengetahui hal tersebut Mereka langsung bergegas untuk menyelamatkan si Chang Hun Karena mereka tahu si Chang Hun ini sedang berada dalam masalah Nah, benar saja si Chang Hun ini dihajar habis-habisan oleh salah satu anggota sekung ini Dan dia langsung mengambil sesuatu yang dia inginkan dari Chang Hun Dimana Chang Hun itu memegang hal yang dia inginkan gitu Makanya dia disini menghajar Chang Hun habis-habisan Sampai si Chang Hun ini tidak bisa berkutik gitu teman-teman Si Chang Hun ini sempat melakukan perlawanan berkali-kali Namun ketika si anggota sekung ini mulai bangkit Dia itu langsung menumbangkan si Chang Hun Dua senior-nya ini langsung menyusul si Chang Hun Begitu mendengar dari si operatornya itu Kalau Chang Hun ini sedang berada dalam kondisi yang tidak baik-baik saja Mereka langsung menyusul si Chang Hun Namun percuma ketika sampai di sana Chang Hun ini sudah ditemukan tidak sadarkan diri gitu Akhirnya mereka pun langsung bergegas membawa Chang Hun ke rumah sakit Untuk diberikan pertolongan Jadi disini Chang Hun ini Sebenarnya dia itu kuat teman-teman Cuma dia itu suka gerasak gerusuk dan mudah terbawa emosi Dia itu sangat pemarah Jadi ketika disenggul sedikit Dia itu langsung meluapkan semua emosinya Tanpa berpikir panjang gitu Dia itu masih sedikit labil Karena disini juga di tim Karena ini dia adalah yang termuda Oke teman-teman mungkin segitu dulu dari aku Terima kasih banyak Bye bye